fix itu ya kita pilih Alice aja kita di epic disini untuk skinnya masih ada-ada aja dan masih aman ya jadi untuk datanya masih aman semua Hello bosku balik lagi sama saya hanya di channel santuy memang dan di video kali ini saya bakalan memberikan tutorial cara mengkompres data game mobile Legends yang mana data game mobile Legends tersebut sangat-sangat besar apakah apakah data game mobile Legends itu bisa dikompres nah disini untuk cara mengkompresnya itu apa ya susah sebenarnya sih tapi seiring disini ada fiturnya kita bakalan coba apakah fitur yang ada di data yang ada di game mobile Legends tersebut bisa mengkompres Oke disini langsung buktikan pertama-tama disini untuk data game info apa ya untuk data game mobile Legends disini kita pilih app info pilih bagian storage dan case disini untuk penyimpanannya itu kebaca 5,92 GB ya kita langsung tep aja disini tersedia untuk total 5,92 untuk dimosul kalian itu bisa beda-beda sesuai unduhan kalian semua nah disini untuk cara mengkompres yang pertama biasanya itu clear caca disini ya ada clear caca atau clear case kita tap disini menghapus cuman itu tipis banget tidak sampai 1 giga atau 500 MB itu tidak sampai nah disini biasanya untuk cara mengkompres itu kita pilih file manager kita pilih internal kita pilih folder Android pilih folder data disini kita cari folder data dari mobile Legends ya di sini ada kita tap nah disini bagian file disini banyak sekali nah jika kalian menghapus secara random atau menghapus secara bebas itu bisa jadi eh apa ya yang terhapus itu bisa skin atau yang penting-penting itu bisa terhapus jadi susah gitu nah disini eh sekali lagi kita coba cek di appinfo ya kita pastikan lagi untuk total storage nya disini yang apa ya total data game mobile Legends 5,91 disini kita langsung buka game mobile Legends nya disini kita coba lihat apakah fitur yang sudah disediakan oleh Muntun atau game mobile Legends itu bisa yang mana fiturnya itu hapus cek atau hapus cek yang tidak penting nah disini saya juga ada beberapa cara biar data game mobile Legends itu lebih sedikit atau lebih ringan gitu ya Oke disini masih loading-loading kita coba tunggu sampai masuk ke dalam gamenya Hai Oke disini sudah masuk ke dalam game disini kita coba close semua kita close kita close kita close nah disini kita coba langsung pilih pengaturan ya disini di bagian deteksi jaringan nah disini ada fitur hapus data yang menumpuk Nah apakah fitur ini sangat membantu atau cuman menghapus sedikit doang kita bakalan buktikan Oke disini tadi yang tersedia untuk data game atau total data game mobile Legends itu 5,91 kita langsung tab mulai aja untuk menghapus data yang menumpuk jadi disini bakalan menghapus data yang tidak penting di game mobile Legends ya disini merupakan fitur bawaan dari gamenya Nah setelah lain menghapus data yang menumpuk disini ada juga fitur bersihkan caca diatasnya disini kita langsung bersihkan aja disini merupakan menghapus case atau memori dari waktu kita membuka gamenya langsung bersihkan disini ada bacaan telah dibersihkan silahkan melakukan restart game kita pilih oke aja disini masih merestat atau mulai ulang atau reload gamenya ya jadi disini masih loading masih mobile Legends Bambang kita coba percepat sampai masuk ke dalam gamenya hai hai oke di sini sudah masuk ke dalam game sini kita pilih close pilih close pilih close biasanya untuk caca tersebut itu digunakan ketika kalian membuka web yang ada di dalam game mobile Legends disini kita kembali membuka pengaturan kita pilih deteksi jaringan dan disini kita di bagian fitur hapus data yang menumpuk disini kita pilih mulai kita bakalan menghapus data yang tidak penting menurut gamenya sendiri ke disini kita pilih mulai masih ceket bosku ya Nah disini kita coba tunggu apakah masih proses ya setelah menghapus riset data yang menumpuk MLWB akan menggunakan lebih sedikit ruang penyimpanan jadi apakah disini bakalan menghapus skin-skin juga dengan adanya fitur ini disini masih belum mulai ya Mas oh disini sudah mulai riset data yang menumpuk disini yang sekarang kebaca sudah hampir 20 mb disini masih melakukan scan dan disini biar tidak lama-lama itu saya bakalan coba percepat sampai selesai bosku ya oke bosku disini setelah sekian lama menunggu ya masih tidak lama sih cuman beberapa menit disini riset data yang menumpuk tersedia 525,38 MB disini cukup besar dan menurut saya sih bagi pengguna hape kantang itu besar banget untuk ukuran 500 MB nah disini kita langsung coba mulai pembersihan disini menurut game Mobile Legends merupakan data yang menumpuk di data game Mobile Legends tersebut nah setelah kita menghapus data ini apakah penyimpanan itu bakalan lebih lega lagi dan apakah untuk skin-skin tersebut bakalan hilang atau masih ada Oke disini untuk proses menghapus data yang menumpuk disini bias cukup lama kita bakalan langsung percepat sampai selesai selesai bosku ya Oke disini untuk pembersihan sudah selesai ya ruang sebanyak 525 MB sudah dibersihkan disini kita coba pilih selesai nah disini kita coba keluar kita cek di app info dari game Mobile Legends disini untuk storiknya sudah sisa 3,3 apa ya 5,32 GB untuk totalnya ya 5,32 GB disini menurut saya sudah terhapus cukup banyak ya nah selain cara ini kita coba cek terlebih dahulu ya untuk skin skin-skin itu apakah ada atau hilang bosku ya menurut saya sih ada Aduh selam cedusku ya Hai disini kita coba langsung di Hero aja kita pilih salah satu Hero dan untuk skinnya disini kita coba geser disini enggak ada skin yang epic itu ya kita pilih elis aja kita di epic disini untuk skinnya datanya masih ada ada aja dan masih aman ya jadi untuk datanya masih aman semua cuman yang terhapus barusan tersebut eh data yang tidak penting Oke untuk langkah selanjutnya biasanya kita bisa menghapus data game seperti ini bosku ya seperti game apa ini namanya lupa ya Hai nah seperti Magic case jika jika kalian tidak main game ini kalian bisa hapus juga nah disini di bagian deteksi jaringan di cek resource disini eh kan juga bisa ngecek resusnya gitu bosku ya untuk cara menghapusnya disini saya lupa bosku ya seperti mana bosku ya untar Hai nah seperti disini ya seperti game Magic case Brawl di battle disini kalian bisa hapus atau uninstall untuk cara menghapusnya sama saya lupa di mana kalian bisa coba cari-cari aja ya Nah kalian juga bisa bersihkan atau hapus game Magic case disini gitu bosku ya oke bosku disini kita contoh di date battle nah kalian tinggal cari aja di mana untuk lokasi untuk meng-uninstall disini saya coba barusan unduh dan disini ada bacaan uninstall kalian tinggal uninstall game yang tidak penting aja bosku ya disini kita coba pilih salah satu aja pilih uninstall maka disini bakalan menghapus gitu bosku ya dan disini eh kita juga bisa mengurangi data game mobile Legends dari menghapus game seperti ini jadi pastinya untuk penyimpanan dari data game mobile Legends itu lebih ringan lagi bosku ya jadi disini dari data yang data game mobile Legends tadi yang 5,91 sekarang sudah sisa 5,34 jadi sudah makin kecil jadi jadi menurut saya sih mantap sekali untuk memperkecil ukuran data game mobile Legends ya jadi kalian bisa langsung coba aja oke mungkin segini aja untuk video kali ini terima kasih dan thank you guys bye bye bye' bye' baru